Kitab Keluaran, Pasal 32 Anak Lembu dari Emas Ketika Musa tidak turun-turun dari gunung itu, orang-orang datang kepada Harun dan berkata kepadanya, Buatkan kami suatu Allah untuk memimpin kami karena Musa yang telah membawa kami keluar dari Mesir ke sini telah menghilang. Pasti telah terjadi sesuatu atas dirinya. Berikan anting-anting emas kalian kepadaku, jawab Harun. Mereka semua menurut, laki-laki dan perempuan, dewasa maupun anak-anak. Harun melebur emas itu dan menuang serta memahatnya menjadi patung seekor anak lembu. Orang-orang itu berkata, Hai Israel, inilah Allah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Ketika Harun melihat betapa senangnya orang-orang itu karenanya, Ia membangun sebuah mesbah di hadapan anak lembu emas itu dan berkata, Besok akan diadakan perjamuan bagi Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Mereka sudah bangun dan mulai memberikan kurban bakaran serta kurban pendamaian kepada patung lembu itu. Lalu mereka duduk makan minum sambil berpesta pora, Disertai perbuatan-perbuatan asusila. Tuhan berfirman kepada Musa, Turunlah cepat-cepat, Karena bangsa yang kau bawa dari Mesir telah mencemarkan diri, Dan sudah meninggalkan semua hukumku. Mereka telah membuat sebuah patung anak lembu dan menyembahnya, Dan memberi kurban persembahan kepadanya, Serta berkata, Hai Israel, inilah Allah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Lalu Tuhan berfirman lagi, Aku sudah melihat betapa keras kepala dan pemberontaknya bangsa itu. Biarkan aku mencurahkan murkaku ke atas mereka dan memusnahkan mereka semua. Dan aku akan menjadikan engkau, Musa, sebuah bangsa yang besar, sebagai gantinya. Doa Musa bagi Israel Tetapi Musa memohon kepada Allah agar jangan melakukan hal itu. Tuhan, katanya, Mengapa murkamu sebesar itu terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari negeri Mesir dengan kuasamu, Serta mujizat-mujizat yang begitu besar? Senangkah engkau bila orang Mesir itu berkata, Allah membawa mereka keluar dari Mesir ke gunung-gunung dengan maksud membunuh mereka dan memusnahkan mereka dari permukaan bumi. Hentikanlah murkamu yang hebat itu. Janganlah merencanakan yang jahat terhadap umatmu. Ingatlah akan janjimu kepada hamba-hambamu, Kepada Abraham, Ishaq, dan Israel. Bukankah engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri begini? Aku akan memperbanyak keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, Dan aku akan memberikan kepada mereka seluruh tanah yang sudah kujanjikan itu kepada keturunanmu, Dan mereka akan mewarisinya untuk selama-lamanya. Maka Allah membatalkan niatnya. Ia tidak jadi menghukum umatnya. Lalu Musa turun dari gunung sambil memegang sepuluh hukum yang tertulis pada kedua buah loh batu itu. Allah sendiri yang menuliskan hukum-hukum itu pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar keramaian di bawah, Yaitu sorak-sorai semua orang yang ada di kaki gunung, Ia berkata kepada Musa, Rupanya mereka sedang bersiap-siap untuk berperang. Tetapi Musa menjawab, Bukan. Itu bukan sorak kemenangan ataupun kekalahan, Melainkan nyanyi-nyanyian. Musa memecahkan loh batu. Ketika mereka tiba di dekat perkemahan, Musa melihat patung anak lembu itu dan orang-orang yang menari-nari di sekitarnya. Ia menjadi sangat marah. Lalu menghempaskan loh-loh batu yang ada di tangannya itu ke tanah, Di kaki gunung, Sampai pecah. Lalu diambilnya anak lembu emas itu dan dileburnya di dalam api. Kemudian ditumbuknya menjadi serbuk yang halus dan ditaburkannya ke atas air. Sesudah itu, Ia menyuruh orang-orang itu meminumnya. Lalu ia berpaling kepada Harun, Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu? Tanyanya, Sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar ini ke atas mereka. Jangan marah, Jawab Harun. Tuanku tahu orang-orang ini dan betapa jahatnya mereka. Mereka berkata kepadaku, Buatkan kami suatu Allah untuk memimpin kami, Karena kami tidak tahu apa yang telah terjadi atas diri Musa, Yang telah membawa kami keluar dari Mesir ke sini. Maka aku berkata kepada mereka, Bawalah emas kalian kepadaku. Mereka pun membawanya kepadaku, Dan aku melemparkannya ke dalam api. Dan, Keluarlah anak lembu itu. Para penyembah berhala dibinasakan. Ketika Musa melihat bahwa orang-orang itu telah melakukan perzinahan Atas kelonggaran yang diberikan oleh Harun, Sehingga menjadi bahan cemohan musuh-musuh mereka. Ia berdiri di pintu masuk perkemahan dan berseru. Semua orang di antara kamu yang berpihak kepada Tuhan, Datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Semua orang lewi datang. Musa berkata kepada mereka, Yahweh, Allah Israel, Berkata, Ambillah pedangmu, Berjalanlah bolak-balik dari ujung ke ujung perkemahan ini, Dan bunuhlah saudara-saudaramu, Sahabat-sahabatmu, Dan tetangga-tetanggamu. Mereka menurut, Dan pada hari itu ada kira-kira tiga ribu orang yang mati. Kemudian Musa berkata kepada orang-orang lewi, Hari ini kamu telah menguduskan dirimu bagi pelayanan kepada Tuhan Karena kamu telah menaati dia. Sekalipun kamu harus membunuh putra-putramu dan saudara-saudaramu sendiri. Maka ia akan memberi kamu berkat yang besar. Keesokan harinya, Musa berkata kepada bangsa itu, Kamu telah melakukan dosa yang besar, Tetapi aku akan menghadap kembali kepada Tuhan di atas gunung. Barangkali aku dapat memohonkan pengampunan bagimu. Maka Musa pun kembali menghadap Tuhan dan berkata, Ah, bangsa ini telah melakukan dosa yang besar dan telah membuat Allah dari emas. Namun demikian, ampunkanlah dosa mereka. Kalau tidak, Hapuskanlah nama hamba dari kitab yang telah kau tulis. Tuhan menjawab Musa, Siapa yang berdosa kepadaku akan dihapuskan namanya dari kitabku. Sekarang pergilah, Pimpinlah bangsa itu ke tempat yang sudah ku beritahukan kepadamu, Dan aku berjanji bahwa malaikatku akan berjalan di hadapanmu. Tetapi, Apabila aku datang mengunjungi bangsa ini, Aku akan menghukum dosa-dosa mereka. Tuhan mendatangkan tulah ke atas orang-orang itu, Karena mereka telah menyembah anak lembu yang dibuat oleh Harun atas permintaan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!